Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Durian musangking atau durio zibetinus Merupakan varietas unggul terbaru yang berasal dari Malaysia Dahulu di Indonesia dikenal dengan nama durian kunyit Namun dengan berjalannya waktu Malaysia berhasil mengembangkannya Kemudian membudidayakan durian ini Dan pada akhirnya dikenal was dengan durian musangking Buah durian musangking memang memiliki keistimewaan Daging buah yang kering, berwarna kuning, lembut Dan rasanya manis kombinasi pahit Teksturnya lembut, aromanya kuat dan juga bijinya kecil Tidak heran jika durian musangking Tergolong durian berdaging buah kering yang terbaik di kelasnya Karena kualitasnya yang terjamin Pecinta dan penikmat durian tidak segan Merogoh, kantung dalam-dalam Demi bisa menikmati durian ini Ya harga durian musangking Sebanding dengan kualitasnya yang terbilang tinggi Di sini, Taman Inspirasi akan menjelaskan beberapa hal Tentang bagaimana budidaya durian musangking itu Nah namun sebelumnya, saat ini Taman Inspirasi juga sudah mulai menyediakan beberapa bibit tanaman buah Seperti bibit durian musangking ini Melayani juga pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia Yang selama terjangkau oleh ekspedisi yang kita gunakan Untuk pemesanan, bisa dicek di dalam video ini dan juga di kolom deskripsi Sudah tertera nomor WhatsApp, Facebook dan beberapa sosial media lain Untuk Sobat Taman Inspirasi semua, bisa dihubungi Karakteristik Bibit Durian Musangking Pohon durian musangking dapat tumbuh di dataran rendah Sampai ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut Namun, produksi terbaik dicapai jika ditanam pada ketinggian 400-600 meter di atas permukaan laut Pohon durian musangking juga menyukai daerah yang beriklim basah Atau tempat-tempat yang sering turun hujan Jenis tanah yang baik untuk pertumbuhannya yaitu tanah yang lambap, subur, gembur Dengan kedalaman air tanah tidak lebih dari 1 meter Faktor yang mempengaruhi kualitas musangking seperti Iklim, jenis tanah dan ketersediaan hara Kedua, jenis penyerbuk Terkadang, jenis penyerbuk dapat mempengaruhi rasa maupun ukuran buah yang dihasilkan Persiapan Penanaman Cara menanam bibit durian musangking tergolong mudah Terlebih lagi jika Anda telah memilih bibit durian musangking yang sudah jelas dan terbukti kualitasnya Nah, berikut ini adalah cara penanaman bibit pohon durian musangking Pemilihan lahan Tanaman buah durian musangking tumbuh baik pada lahan tropis dengan ketinggian antara 400 sampai 800 meter di atas permukaan laut Dengan intensitas sinar matahari antara 40% hingga 50% Suhu paling tepat untuk menanam durian ini adalah 23 sampai 30 derajat celcius Dengan curah hujan yang dibutuhkan sekitar 1500 hingga 2500 mm per tahun Pohon durian musangking merupakan jenis pohon besar sehingga tidak disarankan untuk menanam durian musangking di dalam pot ataupun tabu lampu durian musangking Selain ukuran pohon yang cenderung cukup besar dan juga kokoh, pohon durian musangking juga memiliki perakaran yang kuat dan juga menjalar Pemilihan bibit buah durian musangking Bibit buah durian musangking yang ideal yaitu banyak terdapat tunas baru pada batang bibit pohonnya Pilihlah bibit yang terlihat sehat, tidak terlalu jangkung dan memiliki daun yang tidak rusak ataupun terlihat terkena penyakit Pilihlah bibit yang telah cukup umurnya dan telah cukup besar batangnya Setidaknya telah tumbuh hingga setinggi 15 cm Penanaman dan pemeliharaan bibit durian musangking Untuk ditanam di lahan, sebelumnya gemburkan tanah lahan sebelum ditanam Selanjutnya diamkan selama 3-4 hari untuk dianginkan Berikan pupuk kandang yang sudah dikeringkan untuk menambah unsur hara tanah yang dibutuhkan oleh tanaman Dan diamkan kembali selama 1 minggu agar pupuk terserap sempurna oleh tanah Kemudian membuat lubang tanam dengan jarak antar lubang minimal 10 x 10 meter Tujuan diberikannya jarak antar tanaman sejauh itu adalah agar antar tanaman tidak berebut nutrisi di dalam tanah Dan tajuk tidak saling menghalangi masuknya sinar matahari Serta mencegah penyebaran hama dan penyakit kepada tanaman di sekitarnya Diamkan lubang tanam selama 1 pekan agar gas racun tanah memuai oleh sinar matahari dan terbawa angin Waktu yang tepat untuk menanam bibit durian musangking sebaiknya dimulai pada saat musim penghujan Agar tanaman baru mendapatkan suplai air yang cukup Masukkan bibit pohon durian musangking ini ke dalam lubang tanam dengan posisi yang tegak Kemudian tutup kembali dengan tanah hingga batas pangkal batang bibit durian Setelah ditanam, siram setiap tanaman secukupnya untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman Lakukan pemumpukan di sekitar lubang penanaman Dan lakukan penyiraman secara teratur agar durian bisa tumbuh dan berkembang dengan baik Perawatan dan pemumpukan Pupuk dengan teratur dan juga rutin dengan jenis pupuk kompos atau NPK Dengan takaran sebanyak 1 sendok teh yang bisa Anda larutkan nantinya ke dalam 10 liter air Untuk digunakan 10 bibit yang nantinya bisa Anda lakukan berupa penyemprotan Dengan menggunakan semprotan pupuk ganda silde yang bisa dilakukan sebanyak 1 kali seminggu atau per 10 hari sekali Lakukan pemumpukan dengan menggunakan pupuk kandang kering yang telah menyerupai pupuk fermentasi Dan menyerupai tanah subur dan bisa ditaburkan di sekitar bibit sebanyak lebih kurang 1 gayung saja Jangan terlalu banyak atau akan malah menghambat dan membuat pertumbuhan menjadi bermasalah Lakukan penyemprotan dengan menggunakan pesticida jika bibit durian musangking mengalami masalah penyerangan hama seperti ulat Bersihkan semua rumput ataupun gulma pengganggu agar zat hara tanah tidak dihabisi oleh gulma tersebut Lakukan teknik penanaman dengan metode menggantung seperti permukaan gunung dengan cara meninggikan tanah tersebut Ini akan membuat pertumbuhan bibit menjadi lebih cepat Masa panen durian musangking Ketika kita menanam bibit musangking dengan baik dan juga benar Maka pohon durian tersebut akan lebih mudah cepat besar dan akan lebih cepat pertumbuhannya dari akar juga Dan jika semuanya berjalan dengan baik, maka kita sudah bisa menikmati hasil panen dalam waktu 4-5 tahun setelah penanaman Bahkan pohon buah durian musangking juga bisa dikembangkan dengan ketinggian 3-4 meter atau lebih rendah dan tentunya menghasilkan buah yang banyak, segar dan juga lezat Nah sobat teman inspirasi, itu tadi sedikit ulasan mengenai penanaman bibit durian musangking Silakan jika teman-teman berminat untuk membudidayakan pohon durian musangking Ataupun tanaman buah yang lain, ataupun tanaman sayuran Taman inspirasi sudah menyediakan bibit yang insya Allah kualitasnya pun baik Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak yang sudah tertera di dalam video ini Dan juga sudah tertera di kolom deskripsi yang lebih lengkap Sebagai catatan, apabila saat bibit diterima ada kemungkinan tidak 100% segar dan beberapa daun rontok ataupun layu Terutama pada pengiriman jarak jauh yang memakan waktu lebih dari 3 hari Hal ini wajar saja, dan sobat semua tidak perlu khawatir Karena tanaman mengalami stres selama perjalanan Untuk mengatasinya, jangan langsung menanam bibit buah itu di tempat yang panas Ataupun terkena sinar matahari langsung Tempatkan bibit durian musangking di tempat yang teduh dan juga lembab Tambahkan media tanam kemudian disiram sampai media tanam itu basah Terima kasih Jangan lupa untuk selalu menyertai aktivitas kita Dengan berdoa kepada Allah SWT Agar dalam menjalankan kegiatan kita Kita mendapatkan berkah dan juga rito darinya Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat lain dari Taman Inspirasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton